Dibantu mengandung udah lama, seribu-sibu, kini, 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 kini. Tapi ya, intinya adalah sebenarnya saya nggak mau ketemu dengan Reza tuh dengan cara seperti ini. Karena saya udah harus dengan cara apalagi saya... Terima kasih. Terima kasih. Jadi buat saya, sekali lagi terima kasih kepada Anu, kepada Tim Noya, teman-teman media, sekali lagi. Ini juga saya harap stop. Saya menghimbau dengan jelas, Pakar Telematika dan lain-lain. Tolong stop. Tidak bisa lho membaca ekspresi orang hanya dengan ekspresi, ya bang. Jadi buat saya, jangan membuat opini lagi lebih panjang. Kasian orang dirinya. Terdibilang saya ekspresinya Kanu bohong, ekspresi Reza bohong, di terus disepertikan itu. Jadi buat saya rasa, mungkin ada keilmuan dalam hal itu. Tapi kan kembali lagi, setiap keilmuan ketika tidak berada dalam lingkungannya atau sirkelnya yang memang tidak selalu jelas, buat saya, enggak, enggak. Kurang tepat kalau harus memendasi, tapi kalau hanya sekedar gambaran, intinya hari ini saya akan bergambar dengan Kanu. Saya meminta maaf dari hati yang paling dalam. Insya Allah, apapun kewajiban yang harus saya selesaikan, insya Allah saya selesaikan. Semoga kedepannya tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi perselisihan. Maksudnya bagaimana saya sama Kanu bisa membuat mamah, kalau membuat mamah dan omah itu bakal. Pasti mereka juga sedih di luar sana melihat anak-anaknya saya sama dia ribut. Pasti sedih saya sudah dinyimpin juga sama mamah-omah, dia juga sudah dinyimpin. Jadi buat saya, itu yang terpenting buat saya. Terdamaian antara saya sama Kanu adalah semuanya dari hati yang paling dalam dan mudah-mudahan judul mamah sama omah di sana tenang. Melihat anak-anaknya sekarang sudah rujuk lagi, sudah damai lagi. Kalau misalnya tanggung jawab ya Bang Kris ya, kita selesaikan dengan baik dan nanti mungkin ngobrol di segi lain yang lain ya. Saya juga terima kasih untuk tim loyak saya yang tadinya saya sudah keras hati, Udah keras hati saya sudah tidak mau tutup pintu damai tadinya kemarin, saya sudah tidak mau banget. Akhirnya tim loyak saya menyarankan ya udahlah, apa sebenarnya yang dicari, ya udahlah damai. Bang Nanda juga kasih banyak. Bang Nanda juga kasih banyak ya. Sedikit banyaknya aku juga dibantu mengandang udahlah, ngak seribu-ribu, kini, 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 kini. Tapi ya intinya adalah sebenarnya saya tidak mau ketemu dengan Resa dengan cara seperti ini. Karena saya sudah harus dengan cara apalagi saya ketemu, gitu. Saya tidak mengerti harus bagaimana lagi, gitu. Maksudnya ya satu lagi ini jadi pelajaran buat saya juga dan Resa juga. Mas Kucu, Mas Resa, kemarin kan sempat... Apabila nanti angka yang bicara nominal yang 17 itu ya, apabila dipenuhi Mas Resa, apakah sudah clear semua? Iya, saya komitmen dari awal. Saya tidak mempermasalahkan uang-uang yang seperti saya bilang itu, termasuk yang 219 juta datang tangannya Resa, kita satu keluarga, saya tidak mempermasalahkan itu dari awal. Saya hanya minta, saya bilang 17 juta saya dibayar dengan cash, karena itu momen buat saya dan mama. Cuma itu aja, saya mintanya. Jadi, saya komitmen, saya tidak bakal ngomong-ngomong. Maksudnya gini, mau perdamaian cara apa juga kalau Resa tidak ada uang, boleh apain. Jadi, tidak apa-apa, apalagi... Makanya saya tadi menghimbaukan, saya sebagai saudaranya apalagi, pasti saya dukung. Ayo dia maju lagi, segala macem. Mungkin kalau dengan dia maju, mungkin melihat dengan saya kali. Mungkin dia tidak bayar dengan saya, mungkin saya dibikinin lagu mungkin. Saya dibikinin klip, saya dibikinin promosi kali. Itu mungkin lebih mahal dari uang yang saya sudah keluarin. Karena sebuah karya itu tidak bisa dilihat dari nilai nominal. Karena dari awal pun, saya mengenal Resa itu kan untuk menciptakan sebuah karya. Mas Resa sendiri tadi disinggung soal rencana, seumpamanya dibayar dengan sebuah lagi. Kok aluh? Karena prinsipnya kan gini, kembali lagi yang saya bilang bahwa bagaimana ke depannya saya dan kamu, tidak hanya sekedar silaturahmi keluarga, bagaimana bisa berkarya dengan baik. Serserah netizen mau berbicara seperti apa. Pasti juga nanti banyak yang bilang bahwa ini jangan-jangan settingan nih atau apa segala macem. Buat saya, saya tidak masuk ke area situ. Bagaimana semuanya bisa melihat menjadi hal yang positif ke depan, bisa berkarya lagi. Apalagi di sini ada Mas Nanda ya. Kita bicara industri ini. Buat saya adalah guru saya juga, sahabat saya juga. Jadi yang namanya urusan personal bisa diselesaikan, tapi bagaimana berkarya semuanya bisa jadi positif ya Mas Nanda ya. Jadi saya oke dan siap sekali mudah-mudahan. Tapi dalam hal ini kembali lagi bahwa tetap kewajiban-kewajiban yang menjadi hal-hal personal itu harus ditentaskan dan kolaborasi harus terjalan semuanya. Mas Resa, berarti ini apakah maksudnya bantahan dari kemarin Kiki bilang bahwa diajakin setting ini sebenarnya rekayasi lebih lanjut segala macem. Wah, setting saya ngobrol-ngobrol dalam hal-hal itu. Kalau bicara-bicara ke situ saya rasa nggak pantas lah kalau kita bicarakan. Nggak pantas lah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Orang saya juga cerita di podcast Avery rame, nggak ada yang setting-settingnya. Nggak ada, kita nggak pernah bikin setting-setting. Maksudnya Mas Resa nggak pernah ngajakin Kiki untuk lanjutnya biar... Intinya yang penting saya berdamai hari ini. Uang 17 juta, apapun nanti kita bicarakan semuanya. Kedepannya saya bisa berkolaborasi. Dan itu mungkin kan kalau bukan saya lagi emosi. Apapun bisa terjadi kalau saya lagi emosi. Kalau orang lagi emosi kan apapun bisa terjadi. Mungkin lihat-lihatnya rasa nggak seperti itu tapi saya nangkepnya seperti itu. Dan saya lagi amarah luar biasa. Gitu. Saya pun minta maaf kalau memang saya ada keseli. Apa? Lidahnya saya keseli atau segala macam. Karena jujur saya memang keadaannya emosi yang luar biasa. Dan satu lagi ya mungkin yang abang pun setuju dari pihak kedua-dua pihak prior. Ini pasti akan ada. Kenapa yang itu tidak dituntut. Saya juga tidak ingin mengubahkan luar biasa. Saya juga seolah-olah banyak juga yang daem ke saya. Jangan-jangan Resa ada pengancaman nih. Sampai akhirnya jadi yang ini aja tidak ada ya kan luar biasa. Jadi memang betul-betul yang kita bicarakan ini semua dari hati. Tidak ada rencaman dari saya. Tidak ada tekanan juga dari pihak karu. Jadi semuanya memang betul-betul makanya didampingnya sama pihak-pihak lawyer masing-masing. Supaya secara opennya jelas jadi. Mas Gigi katanya apa? Apakah pembayarannya yang akan mas dilakukan itu? Apakah mungkin hari ini di depan media atau nanti remuk dulu antar lawyer? Enggak, saya ingin bercara. Jadi setelah ini langsung dibayarkan by manajemen. Nah jadi manajemen nanti yang langsung membayarkan ke pihak Mas Gigi akan clear semua. Berarti selesai. Mas Gigi berarti walaupun totalnya 1 miliar dibayar 17 juta itu clear ya masalah itu ya? Ya clear. Saya komitmen dari awal. Saya bilang kan. Saya selalu, saya komitmen kok. Saya bilang saya tidak mempermasarkan ruang yang sudah-sudah. Termasuk yang sudah di tanda tangan yang 219 juta saya gak masalah. Mau dibayar secara apa? Mau bagaimana? Saya simpel gak apa-apa. Yang saya minta 17 juta karena memang itu baik banget mas. Mas Reza mungkin yang soal 17 juta itu sendiri adalah soal Kiki kan bilang yang paling sakit hati adalah 17 juta itu dipakai buat foya-foya mas Reza. Apakah itu benar mas? Karena itu yang bikin sakit hati mas Kiki sampai dia nuntut 17 juta harus dibayar gitu mas. Yang jelas itu nanti intinya saya menyelesaikan yang 17 juta. Berarti membantah atau enggak mas? No comment itu sih dari. Mas ini kan setelah Cleopatra akhirnya Kiki Kanung apakah kamu juga berdamai dengan Mbak Astrid juga? Karena Mbak Astrid. Mbak Astrid kamu? Jadi gini mas, untuk Cleo sudah selesai. Cleopatra sudah selesai berdamai dan mas Kiki kualitas dari mas Kiki berbeda karena mas Kiki adalah keluarga. Jadi bagaimanapun Mas Reza harus berdamai dengan keluarga. Tetapi dari pihak-pihak lain yang mendahului putusan pengadilan sudah menjudge klien saya itu pasti punya konsekuensi hukum. Kedepan kalau masih ada. Yang kemarin Mas Reza dengan jiwa yang besar memaklumi, memahami. Tapi kalau kedepan masih ada yang seperti itu tidak ragu tim lawyer akan melaporkan orang-orang itu dengan pencemaran nama baik. Karena mendahului putusan pengadilan. Jadi status orang itu baru sah di mata hukum baru bisa disampaikan bahwa A penipu, B penipu itu dari putusan pengadilan. Sebelum ada putusan pengadilan tidak boleh melakukan judgement kepada seseorang. Dan ini berlaku untuk siapapun. Berarti dalam bukan arti lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah dari Reza ya Mas Kris ya? Yang mana? Yang tentang utang-utangnya yang katanya banyak. Kalau utangnya hampir 1 juta, hampir segala macam. Berarti bukan lari dari masalah untuk menyelesaikan masalah itu ya? Yang Mas Kiki ya? Iya. 1 M itu? Iya. Saya pikir gini, orang sudah membantu dengan keikhlasan ya kita terima. Apalagi ditegaskan oleh Mas Kiki dan lawyer bahwa yang diminta hanya 17. Artinya saya pikir mungkin itu jadi tabungan Mas Kiki di surga nanti yang membantu keluarga. Kalau saya bilang, ini kan kita momen pertemu lagi ya. Intinya buat saya adalah damai. Damai. Kedepatnya bisa kolaborasi dengan baik lagi secara positif. Itu yang terpenting buat saya. Dan buat saya, mudah-mudahan teman-teman media juga bisa menghargai keputusan saya dan Kanu. Hari ini. Jadi untuk yang lain mungkin saya juga gak mau bahas gitu. Nah ini hari ini adalah memang tepat saya selalu bilang juga sama Mas Kris. Mas Kris adalah lawyer yang tegas. Tapi buat saya, saya ngomong ya. Untuk Kanu, saya bilang, saya cerita. Gitu ya Mas Kris ya. Akhirnya pun gak terlaku. Walaupun caranya seperti ini. Tapi buat saya, ada lagi nih semua udah jalan keluar. Semua gak ada yang bisa mengurangi atau menambai. Intinya sekalian lagi kita berdamai. Ya Kanu ya. Insya Allah ke depannya bisa kolaborasi. Dari pihak lawyer saya juga. Mas Kiki mungkin dari, bukan maaf seolah tahu gitu. Dari air bukanya mungkin masih murung. Gak tau mungkin apa yang hudu-hudu disampaikan gitu Mas. Ya mungkin bisa dikit ya. Maaf ya. Tiba-tiba disini. Ya kebetulan Risa dan Kiki ini teman saya. Dan Risa sempat juga masuk di podcast saya ngobrol banyak. Dan setelah podcast itu tayang, Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tiba-tiba. 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 Tiba-tiba.